Halo semuanya, balik lagi di channel aku dan di video kali ini bakal berbeda dengan video-video aku sebelumnya jadi di video ini aku mau melakukan eksperimen menggunakan voucher dari Google Maps untuk stay gratis di Airy Rooms dan kasih lihat ke kalian hotel seperti apa yang bisa aku dapetin oke, kita langsung mulai aja jadi beberapa waktu yang lalu aku mendapat email dari Google Maps berisi voucher untuk menginap di Airy Rooms senilai Rp150.000 tanpa minimum pembelian nah sebelum aku lanjut, buat teman-teman yang tanya gimana sih caranya dapetin voucher dari Google Maps? jadi untuk mendapatkan voucher dari Google Maps teman-teman itu harus bergabung menjadi local guides dan teman-teman juga harus sering berkontribusi nah berkontribusi di sini bisa berupa menuliskan review atau mengupload foto dari tempat-tempat yang teman-teman pernah kunjungi semakin sering kalian berkontribusi maka semakin banyak points yang bisa kalian dapatkan nah points di sini gunanya untuk menaikkan level teman-teman jadi semakin sering teman-teman berkontribusi dan semakin tinggi level kalian maka teman-teman akan semakin sering untuk diprioritaskan oleh Google Maps untuk mendapatkan perks perksnya bisa macam-macam teman-teman salah satunya bisa berupa voucher seperti voucher menginap ini oke, dan sekarang aku mau coba memakai voucher tersebut untuk booking hotel via aplikasi Airy Rooms tapi di sini aku bakal pilih hotel dengan harga di bawah Rp150.000 ya teman-teman dan aku gak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi karena di vouchernya tertulis bisa digunakan di hotel harga berapapun oke, kita langsung pesen hotelnya aja ya di sini kita harus menggunakan vouchernya lewat aplikasi Airy Rooms oke, kita buka dulu aplikasinya kemudian untuk location aku pilih Bali karena aku tinggal di Bali kemudian untuk check-innya kalian harus cek dulu syarat dan ketentuan vouchernya karena syarat dan ketentuan tiap voucher itu berbeda-beda untuk dorasi menginap aku di sini pilih satu malam aja kita klik cari kemudian di sini muncul beberapa pilihan kamar hotel tapi aku bakal filter untuk harga di bawah Rp200.000 kemudian urutkan dari harga terendah oke, di sini muncul beberapa option hotel-hotel dengan harga di bawah Rp150.000 tapi kayaknya aku kurang tertarik untuk mereview hotel yang di daerah Denpasar karena cukup jauh dari tempat wisata ya teman-teman jadi aku mau review hotel-hotel yang ada di kawasan wisata aja seperti Ikute, Gianyar, dan sebagainya oke, di sini ada yang di daerah Padang Sambian coba yang di daerah Gianyar oke, kita lihat fotonya dulu cukup luas ya kayaknya temannya bersih kayaknya aku tertarik sama hotel yang ini deh oke, di sini kita pencet pilih aja kemudian kita isi nomor handphone kemudian kita klik pesan di sini ada tombol gunakan kupon kita masukkan kode kuponnya gunakan kode kuponnya oke teman-teman, begitulah cara booking hotel via aplikasi Airy Rooms dan aku sudah dapet voucher hotelnya dan aku bakal lanjutin vlog ini besok kita langsung ketemu di hotel aja, oke? oke teman-teman, sekarang ini aku sudah di Ubud dan aku sudah sampai di guest house-nya tapi, sorry banget ini guest house-nya gak ada orang teman-teman jadi, sudah jauh-jauh datang dari Denpasar dan ternyata aku sampai di sini gak ada orang ini kalian bisa lihat ya nah, ini tadi posisi pager-nya itu tertutup nah, aku buka sendiri dan aku coba masuk aku kira di dalam ada orang kan aku panggil-panggil ternyata gak ada orang teman-teman jadi bener-bener kosong ini bener-bener gak ada orang di dalam dan tadi aku sudah coba tanya ke ibu tetangga sebelah katanya di sini orangnya sedang ada di banjar tapi ya harusnya kan at least ada yang jaga ya menurut saya masa ya tamu datang gak ada yang handle sama sekali gitu kan gimana ya aku juga udah telpon customer service-nya Airy Room lewat aplikasinya dan aku sudah telpon tiga kali tapi sama sekali gak bisa nyambung karena katanya terlalu sibuk tadi sempat nyambung sekali sama customer service-nya tapi kemudian putus gak lama setelah itu dan aku coba buat telpon lagi udah gak bisa lagi karena terlalu sibuk ini kan seharusnya udah jam check-in ya teman-teman ini sekarang aku masih lihat ini bisa kalian lihat ya disini udah jam 14.25 teman-teman udah jam setengah tiga seharusnya tamu udah bisa check-in tapi sekarang aku dateng dan disini gak ada orang ini pengalaman aku untuk cobain stay di Airy Room tapi ternyata hasilnya seperti ini ini bukan bukan aku buat-buat ya tapi memang keadaannya seperti ini dan lokasinya ini jauh teman-teman dari pusatnya Ubud ya kayaknya aku mau kesana dulu aja daripada aku ngabisin waktu disini buat nunggu onernya yang gak pasti bakal dateng atau enggak jadi kita lihat nanti mungkin agak sorean kata ibu tetangga disaranin untuk coba nanti sorean dateng lagi aku masih mungkin aku mau jalan-jalan dulu aja ke Ubud kita lihat disana situasinya kayak gimana dan aku kayaknya bakal review makanan juga mungkin salah satu cafe yang ada di Ubud oh iya teman-teman mungkin video review makanannya bakal aku bikin video sendiri supaya gak terlalu panjang jadi video ini bakalan khusus buat review hotel ini aja dan kalo misalkan nanti aku dateng sore masih gak ada orang ya aku udah gak tau lagi dan ya mungkin aku stop disini dulu untuk videonya nanti kita lanjut ntar malam aja oke oke teman-teman disini aku sudah ada di salah satu restoran di Ubud namanya Balik Ubud dan iya tadi aku udah beli habis dari guest house-nya dan disitu gak ada orang dan sekarang aku mau coba telepon pihak Airi Room-nya kita coba telepon halo selamat siang dengan Bapak Rian ya bisa gini mbak kan saya udah booking hotel di daerah Gianyar Bali untuk tanggal hari ini jadi baru saja saya dateng ke hotelnya itu jam setengah tiga dan disana itu gak ada orang mbak jadi saya sama sekali gak bisa masuk dan gak tau saya harus gimana jadi ini tolong diurus bisa ya iya tidak ada orang sama sekali sebentar ya nomor pemesanannya aku udah telepon pihak Airi Room-nya dan sekarang masih nunggu teman-teman ini masih coba di cek untuk home stay-nya jadi ya kita tunggu lah ya boleh dengan Bapak siapa itu dengan Bapak siapa Bu oh gitu iya ini iya ini kan cukup ya gimana ya mbak masa dateng ke hotelnya gak ada orangnya gitu kan harusnya ada notifikasi dari pihak Airi Room-nya gitu kan ya cobalah maksudnya kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali gitu ya soalnya ini kan cukup fatal gitu ya gitu aja iya makasih aku tadi udah telepon Airi Room-nya tiga kali teman-teman dan yang ini aku telepon yang keempat kali dan akhirnya bisa nyambung jadi setelah aku telepon Airi Room-nya jadi katanya itu kesimpulannya gini aku dikasih nomor buat hotelnya dan aku disuruh ngubungin sendiri jadi disuruh konfirmasi sendiri ke yang punya hotel katanya gimana kok bisa gak ada orang disuruh tanya sendiri jadi aku cuma dikasih nomor teleponnya aja soalnya aku tadi cari nomor teleponnya itu di voucher hotelnya itu gak ada aku cari di Airi Room-nya detailnya juga gak ada di aplikasinya kemudian aku cari di Google Maps juga gak ada jadi ya bingung kan aku harus ngubungin siapa terpaksa aku harus ngubungin pihak Airi Room-nya oke gitu aja deh sekarang aku coba telepon ke yang punya hotelnya aja ya halo halo selamat siang pak pak saya tamu di hotel Gemerangi Guest House pak disini gak ada orang pak ya iya pak iya pak saya tadi sudah di lokasi saya keluar lagi sekarang pak oke star ya jam berapa pak maksudnya ntar kenapa oh memang disitu gak ada orang gitu pak ya enggak karena ya enggak karena oke yaudah deh pak ya makasih hmm Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.